Memang memalifikasi terkait di rumah dengan Megi? Yang mengatakan dengkannya, nunggukan cerai bang. Iya, itu kan bahasa lama. Teman-teman tau lah. Dari dulu juga Megi-Megi pengen nunggukan cerai. Tapi kan itu sangat dari tangan saya. Saya bilang tidak, tidak. Tinggal nunggu sabar doang. Kenapa sih? Sabar aja. Karena kan ibu rumah tangga yang dicari kan sabar. Saya itu bukan kenapa kok. Kalau saya sampai ngelepas medikasi, orang janda-janda perjari suami, Ini suami disiasiakan Aduh, jangan lah Makanya sekarang ini Lagi ada suami Ya udah manfaat Ya perlakuan yang baik Yang baik-baik aja, rumah tangga tuh yang baik-baik aja lah Makanya tadi juga masuk Males banget, udah boring gitu Ya undang gue acara pake program apa pake Program baru, sinetron Ini enggak kok, cerai lagi, cerai lagi Sabar dalam artian apa nih? Ya semua adalah menghadapi suami Menghadapi anak Menghadapi rumah tangga Konflik apa aja, harus sabar Semua harus sabar Karena jujur aja kalau orang yang sabar Pokoknya enak deh Jangan pikirin ini ya Dunia sesaat, ntar di akhirat akan diganti Kalau bisa dibilangkan tekadnya TMG sudah bulat Itu juga cerai Sebulat-bulatnya apapun tekadnya Tergantung oleh suami, suami hancur-hancur Pokoknya enggak ada cerita Pokoknya saya bilang, enggak lah Saya akan mempertahankan Kasian anak-anak Anak-anak udah gede Ntar juga cari bapaknya Enggak enak Bagaimana dengan temen-temennya lingkungan ini Jangan, saya bilang Tidak akan pernah saya ceraikan listrik saya Bang, sejauh ini komunikasi kepada bang? Enggak bagus Saya punya kebiasaan bahkan sekarang ini menghindari handphone Saya berusaha untuk sekarang ini Untuk tidak tergantung sama handphone Siapapun kadang-kadang ini Saya itu seperlunya aja lah Kalau handphone itu seperlunya aja Karena tidur aja kalau udah tergantung sama handphone Pagi buka handphone, siang buka handphone, siang buka handphone Makanya saya orang enggak tergantung sama handphone Iya kan baru-baru kan Anak saya kan sering masuk rumah sakju Lah kemarin-marin kan enggak dihitung Baru sekarang doang yang dihitung Jangan cuma gara-gara suami salah sedikit Langsung dibuka, jangan Makanya saya bilang Aduh, istri saya ini kemana-mana Betar-betar, ini, ini lagi Jadi yang punya malah saya lagi Tapi mungkin bisa digatakan TMPG kan kangen Sangat kangen Wahai istriku Megi Wulandari Aku pun kangen merindu padamu Tapi tolong izinkanlah suamimu ini Untuk berdakwah dulu Lagi belajar ngaji Sebentar saja Pasti semuanya akan indah pada waktunya Sama yang gede juga begitu Papa, papa di mana Bapak di sini sayang Jangan lupa ya Besok papa transform ke Kripto Ya sayang Sama mertua juga begitu Bil Ya Mamahnya aja yang sekarang-karang Udah lagi jarang Lagi jarang telepon saya Karena dia tahu Kalau saya telepon pasti enggak diangkat Kalau dia waktunya baca doang Mungkin itu bang yang jadi bikin Itu Makanya saya bilang Itulah yang kelemahan saya Karena Karena ini sering terjadi Buat semua orang Bahasa WA dengan bahasa lisan langsung Itu beda Kadang-kadang yang saya WA ini Pengertiannya beda Oh Papa marah ya? Begini ini Enggak Cuma gue bahasnya ini Itu lah yang membuat saya paling males Kalau Salah persepsi Kalau dalam WA Apalagi kalau misalnya saya harus dibaca WA yang begitu panjangnya Kayak skripsi Makanya enggak lah Saya lebih baik Saya diam Saya baca Selesai Makanya saya bilang Amah Maggie Maggie Kalau kamu mencari suami yang sempurna Saya mundur Tapi kalau mencari nasi ulu Saya ditip Jadi makanya jangan mencari kesempurnaan dari orang Manusia enggak ada yang sempurna Manusia tempat salah Dumpa dan hilang Semua semuanya Masyarakat Indonesia lah Jangan pernah mencari kesempurnaan dari suamimu Dan suami jangan pernah mencari kesempurnaan dari semua Mereka punya ada kekurangan Dan ada kelebihannya